Yang saya hormati Bapak Ibu semua para narasumber dan juga para peserta webinar kita siang ini Senang sekali kita mendiskusikan salah satu instrumen penting dalam memperkuat kualitas dan akuntabilitas pilkada kita Terlepas dari keputusan yang sudah disepakati antar pihak pada rapat kerja DPR Pemerintah KPU Bawaslu kemarin Saya kira saya ingin memberikan pandangan atau nanti bisa disikapi bisa tidak Yang pertama adalah kesepakatan yang diperoleh kemarin tidak berarti bahwa si rekap ini menjadi tidak perlu Tetapi keberadaan rekapitulasi suara secara elektronik sesungguhnya menjadi salah satu kesadaran kita bersama Dia menjadi kebutuhan untuk mengatasi salah satu problem besar di dalam pilkada kita Dan pemilu kita terutama pemilu legislatif ya Kalau dilihat prosesnya baik pilek ataupun pilkada Problem salah satu di mana kecurangan dan pelanggaran menonjol terjadi Itu adalah saat bergeraknya hasil pemilihan dari TPS ke jenjang yang lebih atas Dan hampir semua rekomendasi evaluasi kepemiluan kita merekomendasikan penerapan rekapitulasi suara secara elektronik Sebagai salah satu solusi yang bisa mengatasi itu Karena dia menawarkan kecepatan hasil, transparansi, akuntabilitas, dan lain sebagainya Tetapi memang penggunaan teknologi apalagi di tengah dunia digital kita yang tadi Pak Deputi BSSN sudah juga menyampaikan Serangan siber itu bukan hanya dari dalam ataupun dari luar Kebijaksanaan kita di dalam menerapkan teknologi menjadi penting Dan saya kira ini tidak menggeser keyakinan kita Elektronik di dalam pemilihan kita Nah oleh karena itu harapannya Bu Inung Meskipun posisi si rekap Penetapan hasil di dalam pilkada 2020 Maka seluruh jajaran KPU tidak mengendurkan semangatnya begitu Untuk mempraktikan si rekap ini secara optimal gitu ya Jadi apa namanya Langsung Jadi lebih kepada aspirasi kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilihan Karena di forum ini banyak sekali jajaran KPU Bahwa Di lapangan Dan para pihak ini kan menjadi Sesuatu agenda yang diharapkan bisa kita berlakukan pada Misal sebut ya harapannya di atas 95% Ini bisa membangun kepercayaan masyarakat Kepercayaan publik pada teknologi itu sendiri gitu Jadi keberadaan si rekap sekali lagi Meskipun dia pembanding hasil Tidak mengendurkan semangat KPU Untuk membangun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait Untuk menjaga kualitas keamanan siber Dan keamanan teknologinya sendiri Dan juga memenuhi segala perangkat yang diperlukan Untuk mensertifikasi, mengaudit teknologinya ya Yang kedua tidak kemudian melemahkan komitmen Para jajaran di lapangan terutama Untuk memastikan akurasi dan kualitas Serta prestasi di dalam memenuhi capaian target si rekap gitu Jadi karena kepentingan kita terhadap si rekap ini Adalah untuk membangun kepercayaan publik Dan meneguhkan penggunaan teknologi Sebagai salah satu sarana mengatasi persoal Di 2024 Maka komitmen itu yang diperlukan Nah saya bertanya kepada Bu Evi Nah Bu Evi bagaimana roadmap yang dijalankan oleh KPU Untuk menjembatani situasi ini Tetapi jangan sampai juga teman-teman di daerah Karena Untuk akurasi lalu kualitas dan prestasi kerja Memenuhi si rekap ini Lalu tidak terpenuhi sesuai harapan Itu Bu Inung Mudah-mudahan Pak Gito Agung Bramasta Enggak marah ya Karena saya mengambil sedikit waktu Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Baik terima kasih Mbak Titi Selanjutnya Pak Bona Mohon dapat apa ya Precise Apa concise dengan pertanyaan Silahkan Pak Bona Baik terima kasih Bu Nur Saripa sebagai moderator ya Selamat soalnya Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera dan Om Siasastu Namo Buddhaya Salam bajikan buat kita semua Partai Hanura Default adalah Mengapresiasi Pada KPU atas inovasi yang dilakukan Namun untuk beberapa hal Saya lebih condroh masalah Ke beberapa dua hal Dengan empat pertanyaan Yang pertama yaitu Terkait payung hukum Jika terjadi perbedaan Di tingkat kecamatan Antara hasil rei rekap TPS dan kelurahan Mekanisme yang dijalankan bagaimana Apakah sistem ini Itu ada pembandingnya Karena hasilnya Pasti akan sudah langsung Ke server utama Kemudian di tingkat kecamatan Sudah bisa melihat Berapa scoring Di tingkat itu Nah kemudian Apakah nanti kalau ada perbedaan Bagaimana Mekanisme yang dilakukan oleh KPU Yang kedua Khusus untuk BSSN Saya ingin pertanyaannya Apakah pernah BSSN melakukan uji terhadap KPU Untuk masalah Men in the middle attacking Ini yang paling banyak dilakukan Kalau tadi paparannya hanya sekedar Itu standarnya IT Dalam konteks yang global Tetapi bagaimana dengan BSSN terhadap KPU Melakukan audit khususnya untuk men in the middle attacking ini Misalnya contohnya Sekarang ini lagi banyak Orang menggunakan handphone Tiba-tiba tidak bisa Tetapi di cloning handphonenya Kemudian mengirimkan data Yang sebetulnya Itu bukan dari dia Itu terjadi beberapa titik Di beberapa kali Terutama di kota-kota besar Yang ketiga Dimana peran BSSN Dalam membuat aplikasi ini Apakah BSSN membuat Yang namanya Metode inkripsi tersendiri Untuk KPU Atau KPU membuat aplikasi ini Hanya menggunakan Standarisasi Inkripsi Yang biasa digunakan oleh Pembuat software Kalau itu Maka tidak perlu ada peran BSSN Di sini Yang keempat Bagi KPU Apakah KPU memberikan API Atau integrasi data Kepada partai politik Yang akan mendukung Pasangan calonnya Dan dalam hal ini Kamu mendukung pasangan calonnya Untuk melakukan Misalnya katakan Percepatan data Atau perhitungan Secara internal Di partai politik itu sendiri Demikian mungkin saya Atas nama partai hanura Mengajukan pertanyaan Dan mungkin teman-teman Kita Kalau bisa Kita mengarahkannya Kepada pertanyaan Yang bersifat menyempurnakan sistem Tidak ada lagi Mohon Debat-debat yang bersifat Terlalu politis Apakah digunakan atau tidak Bisa kita kurangi lebih sedikit Demikian Terima kasih Dan selamat soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Bona Selanjutnya Mbak Cindy Disilakan Medkom Ya selamat siang Semuanya Aku mau tanya ke KPU Dan ini Ini Diluar dari soal Sirekap Jika Apa ya Lebih ke update persiapan pilkada Kelengkapan dan validitas data Pemilih itu termasuk yang Mereka yang belum memiliki KTP elektronik Itu sudah sejauh mana Dan terkait juga Jaminan kesehatan Para petugas dan pemilinya Itu Protokolnya Apakah sudah benar-benar Kukuh atau belum Dan termasuk Logistik pilkadanya Apakah sudah Disiapkan Dan Mulai didistribusikannya Kapan Sudah Mbak itu Sudah Oke baik Terima kasih Berikutnya Pak Harley Disilakan Pak Pada Ini Poin pertanyaannya Pak Silakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Namo budaya Yang terhormat Saya kira Komisioner KPU Saya kira disini ada Komisioner KPU RI KPU seluruh daerah Saya kira Provinsi dan kabupaten Yang kemudian Saya lihat juga ada PPK Dan kedua lembaga negara Yang hadir disini BSN Saya lihat juga ada Bawaslu Ada Ahli Ada Pak Hadar Ahli di bidang pemilu Saya tidak sempat menyebutkan Satu persatu Terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Kepada saya Mewakili PDI Perjuangan Dari Badan Saksi Pemilu Nasional Nah pertama-tama Saya ingin sampaikan Terima kasih kepada KPU Yang sudah mau Mendengarkan Suara Kami ya Sebagai Bagian dari peserta Pemilu Terutama Tidak menerapkan Erekap Karena memang Erekap ini memiliki Dasar hukum yang Paling bermasalah Bagi saya Pertama Meskipun Sudah disebutkan Dalam pasal satu-satu Tetapi Itu masih bermasalah Pertama Erekap Itu Kalau kita bersengketa Karena Sebagai seorang yang sering bersengketa Di Bawaslu Kemudian di MK Kemudian di Petun Yang jadi masalah Erekap itu Tidak pernah disebutkan Sebagai alat Untuk melesai Sengketa Tidak disebutkan Nah ini bisa saja Dimampatkan celah Bahwa legitimasi Erekap itu Kalau sebagai dasar Perhitungan itu Jadi soal Yang kedua Tadi Ibu Inung Dan Ibu Epi Menyampaikan Bahwa KPU Bertanggung jawab Memberikan informasi Kepada Peserta pemilih Dan kemudian Bukan hanya Kuantitas informasi Tapi juga Kualitas informasi Akurasi Nah saya lihat Di dalam PKPU Yang akan diubah PKPU 8 PKPU 9 Di Pasar 10A Itu Peserta pemilih Terutama Untuk pilkada ini Itu belum ditegaskan Mereka harus Mendapatkan C1 segera Sesudah pemutusan suara Itu tidak ditegaskan Hanya disebut C1 rekap Ini yang harus diubah Bu Jadi Pasar 10A Kemudian Pasar 10A Ayat 6 Itu harus ditambah Di situ Karena bagi saya Kalau KPU Tidak menyediakan Informasi itu Berarti KPU Tidak mematuhi Kewajiban hukumnya Menyediakan informasi Tentang pemilu Ada apa Ini pertanyaan Itu yang harus Disediakan segera mungkin Karena kalau KPU Tidak menyediakan itu Kami tidak dapat Mendapatkan hak kami Untuk mendapatkan informasi Ini yang harus Dilengkapi Karena KPU Bagi saya adalah Lembaga yang ditugaskan oleh negara Memiliki kewajiban Menyelenggarakan pemilu Bukan hanya kuantitas Tapi juga kualitas Ya ini yang kami minta Nah bagaimana mungkin Kalau di situ Tidak ditegaskan Bahwa kami Tidak akan mendapatkan C1 segera mungkin Sebenarnya Perhitungan suara Kami tidak bisa Menganalisis Kami tidak akan bisa Membuat masalah yang kecamatan Karena kami tidak punya informasi Nah yang kedua Soal ini Soal mengenai standar Standar yang digunakan Sebagai dasar perhitungan Ini yang paling penting Apakah E-RECAP Dan lain-lainnya Nah sekali lagi Setiap informasi Yang keluar dari E-RECAP Itu belum diakui Di rana hukum Terutama kalau bersengketa Di MK Bersengketa di Bawaslu Karena ibu sekedar Tahu saja Selama ini Yang paling banyak Kalau BSN Tadi bilang Ada ini ada itu Yang paling banyak Melakukan kecurangan Itu adalah Penyelenggara pemilu Di tingkat KPPS KPPS Kemudian PPK Ibu harus tahu Semua yang disanding Disanding selama ini Itu adalah C1 dengan DA1 DA1 siapa yang ini Sekretaris PPK Yang sering Memasukkan itu ke dalam Dan itu diubah-ubah Jadi yang paling banyak Asalannya 70% Itu karena orang Karena penguasnya lemah Apalagi Ini mau menerapkan Erekap Wah saya jadi ragu Orang-orang yang ini KPPS Belum dilatih Waduh Ini juga saya jadi ragu Hasil Jadi saya tidak ragu Dengan orang-orang Hasil yang akan Outcome dari pemilu itu Saya ragu Bagaimana kalau itu Tidak diterima oleh orang Nah aku ntar Lebih lihat sebelum itu Hanya bisa ada Kalau Erekapnya Semua di standar Di audit Tahu Dan di standarisasi Berdasarkan hukum Kalau tidak ada Itu bagi saya masalah Hasil yang keluar dari situ Dan kedua Tidak bisa jadi dasar Untuk sengketa Ibu tahu saja Sementara penyelenggara Pemilu belakang ini Kami semuanya dalam Pilkada yang baru-baru ini Ada 6 sengketa ya Di Petun Semua diputus oleh Ada yang diputus Bawaslu Diputus KPU Itu kualitasnya rendah banget Diputus oleh pengadilan Semua Kualitas putusan itu Dikalahkan semua Artinya Apa itu kualitas Penyelenggara Pemilu di tingkat daerah Begitu rendah Apa yang kami Mau percaya Kalau begitu Ini yang apa Yang ini ya Jadi Penapsiran terhadap undang-undang Itu bermasalah bagi saya Ya bermasalah bagi kami melihatnya Karena Beberapa calon yang dibatalkan itu Kemudian Menang di Mahkamah Agung Kemudian di Tadilan Tinggi Tata Usaha Negara Itu karena apa Karena kualitas Yang memutus ini Bermasalah memang Itu yang ini Jadi Saya ragu dengan orang yang Menyelenggarakan Kita sudah setuju Bahwa nanti akan diserahkan Cuma satu adalah Kami harus mendapatkannya Segera mungkin Hasil C1 Yang apa C1 ya C1 salian KWK itu Sesudah Perhitungan suara Di Apa selesai Ini yang Yang paling penting Karena ini kewajiban hukum KPU untuk menyediakan informasi itu Supaya tidak menghilangkan Hak informasi kami Yang kedua Ada Kalau itu diubah Tentu akan Pasal 10A Itu akan mengubah Implikasi ke pasar-pasar yang lain Saya mohon KPU untuk menyelesaikan itu Pasal 92A 92B Dan kemudian Pasal 51-52 Itu akan Saya harap Disesuaikan semua Ini yang ini Yang kedua Yang sering terjadi Pemilu 2019 Saya kira Saya ikut Ada beberapa Promulir yang kemarin Di ini ya Ada yang pakai Excel-Excel itu Itu sering diubah-ubah Oleh KPU Di rapat pleno Saya tidak tahu Padahal Ini bukan soal Bagaimana itu di ini Apa itu Bagaimana itu diubah Pertanyaan saya Bagaimana itu Mengapa itu diubah Ini kan percayaan hukum Mengapa itu diubah Jadi misalnya ada Jumlah Surat suara apa Pengguna hapili Harus sesuai dengan Surat suara sah dengan tidak sah Itu dicocok-cocokkan Padahal Pertanyaan kita itu Mengapa diubah Karena ini konteks hukum Ini bukan soal Mengubah itu Supaya cocok Apa Pengguna surat suara Sah dan tidak sah Harus sama dengan Orang datang Di TPS Orang hadir Ini sering Sekali diubah-ubah Supaya cocok Padahal bagi saya Sesungguhnya Perubahan macam itu Harus terjadi Dibuat secara Contable Harus lewat pleno Harus lewat Mekanisme yang ada Bukan mengapa itu Bukan itu apa Bukan kita menjadi Semacam ini Mencocok-cocokkan Jadi jangan kita jadi Ahli semacam cocoklogi Karena kan ada Ilmu sosiologi Biologi Ada ilmu antropologi Nah ini ditambah satu ilmu Ilmu cocok-cocoklogi Mencocok-cocokkan Tanpa ada alasan Seharusnya ada alasan Perubahan Mengapa itu berubah Apa karena salah Kalau itu salah Bagaimana terjadi Itu kesalahan Apa yang salah Itu harus dibuka kembali Nah ini yang sering Ini menyebabkan Hasil dari Pemilu itu Hasil dari pemilu itu Kami sesungguhnya Tidak percaya Dengan begitu yang mudah Sekali diubah-ubah Meskipun nanti Tidak mengenal Saya lihat Tadi ada presentasi Menyatakan bahwa Yang tidak bisa diubah Ada hasil Tapi yang lain itu Masih bisa diubah-ubah Nah perubahan ini Harus merujuk Kepada alasan yang jelas Harus punya dasar hukum Yang jelas Kalau tidak Ini jadi pertanyaan Karena keseringan KPU itu Mengubah-ubah Data pemilu itu Nah itu berapa kali Saya temukan Ketika pleno di KPURI Tahun lalu Dan itu diubah-ubah Tanpa ada alasan perubahan Jadi jangan menjadi Seorang ahli Cocok logi Jadi bagi saya Harus logis Perubahan itu Harus didasarkan Ada sumber hukumnya Ada rujukannya Dilakukan dengan Tata cara yang benar Bukan sekedar Diubah-ubah saja Dan dicocokkan Oleh KPU sendiri Saya kira yang lain Nah Bagi yang ini Akses terapremedi Misalnya nanti Ada orang yang Tidak mendapatkan Ini Tidak mendapatkan Surat suara C1 salinan Di TPS Karena berbagai alasan Mungkin karena Dia tidak hadir Ini harus diserahkan Akses remedi Akses bagaimana Dia bisa mendapatkan Itu segera mungkin Karena mereka juga Butuh atas informasi Karena ya Daerah kita ini Macam-macam Ada yang teknologinya Bagus Ada yang tidak bagus Nah bagi saya Itu tidak ini Tapi yang jelas Bagaimana mereka Bisa mendapatkan Informasi mengenai Hasil pemilihan itu Karena itu hak Hukum mereka Hak mereka sebagai Warga negara Nah saya kira itu PKPU ini Perlu lagi diperbaiki Terutama melengkapi itu Bahwa C1 Apa C1 Hasil C1 hasil KWK itu Bukan menjadi dasar Apa Jadi setiap yang keluar Dari E-rekap Itu bukan menjadi Dasar Perhitungan suara Yang jadi dasar Tetap Perhitungan yang Manual Yang disalin dari C1 plano Yang diberikan kepada saksi Itu yang saya tegaskan Dan mereka harus dapat Segera mungkin Sesudah Perhitungan suara Selesai dilaksanakan Saya kira itu Terima kasih Bu Baik Terima kasih Pak Kami Apa namanya Memang akan Dalam proses penyempurnaan Baik Masih Sekaligus saja Dua pertanyaan Pak Pemi Prianto dari P3 Kemudian Disambung Pak Purhan Saidi Dari PPP Pak Pemi Baik Bisa Bunung Pak Pemi Silahkan Pak Pemi Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang berhormat Jajaran KPU Komisioner Bawaslu Dan LSM Begitu juga Dengan Jajaran KPUD Kabupaten Kabupaten Kota Begitu juga Dengan BSN Disini Saya lihat Instansi lain Yang hadir Pertama-tama Mungkin Kami Sependapat Dengan apa Yang dikatakan Oleh Mas Harley Dari PDIP Memang Itu juga Dengan Bu Titi Kami juga Sebenarnya Pada prinsipnya Menyambut baik Tentang penerapan Sirekap ini Karena memang Secara depatu Memang untuk meningkatkan Kualitas demokrasi kita Karena mungkin KPU Mencoba Mengambil contoh Dari beberapa Negara lain Yang mereka Sukses Menerapkan Sirekap itu Tetapi Harus diperhatikan Untuk kondisi Geografi Negara kita Itu kayaknya Sirekap itu Agak susah Gitu Makanya Tentang Mau dipertimbangkan Yang kedua Keberadaan Sirekap Itu juga Harus diperhatikan Karena Saat ini Walaupun Dalam segala Uji coba Ini juga Tidak bisa Diterapkan Saat ini Karena kenapa Hasil keputusan Raker dengan DPR Di komisi 2 Itu kan Sirekap itu Untuk sementara ini Tidak bisa Dijadikan Akwa Tetapi Kalau uji coba Juga oke Yang ketiga Kami juga Minta kepada KPU Untuk Coba Melakukan Konsultasi Dengan MK dan MA Karena Apa yang dikatakan Mas Hali tadi Ketika ada Sengketa Pemilu Maka Sirekap ini Tidak bisa Dijadikan Bukti Nah itu Seperti apa Jadi Kami juga Berharap Partai Ketika ada Sengketa Lebih cepat Ketika Nanti juga Akan berkonsultasi Dengan MK maupun MA Yang keempat Kami juga Minta Saran dari Kemarin Saya sudah Sampaikan Ketika Uji Publik PKPU Yang harus Diperhatikan Adalah Dengan Kondisi Daerah Kita Yang beragam Itu harus Diperhatikan Terus yang kedua Pengadaan Fasilitas Penunjang Tadi juga Disampaikan Oleh Bu Titi Dan Teman-teman Yang lain Terus yang keempat Sangat Rizkan Yang kami dapat Informasi Bu Nung Saat ini KPPS itu Mungkin Baru 60% Yang sudah Terbentuk 60% Ini Dalam Proses Pelantikan Sementara Pilkada Sebentar lagi Gitu loh Nah Terus yang ke enam Kami juga Minta Ini Diperhatikan Untuk Diantisipasi Pertama Itu Sosialisasi Untuk uji coba Dari pengenangan Isi rekap itu Yang kedua Yang mungkin Tadi disampaikan oleh BSN Kami juga Kami sepakat Masalah Hacker Nah ini juga Antisipasi Dan yang terakhir Itu adalah Kevalitan Data Apakah data Nanti Si rekap itu Bisa dijadikan Patokan Awal Tidak acuan Patokan Awal Bagi Partai Sementara Kewajiban KPU Memberikan Data Bagi Partai Untuk bisa Mengantisipasi Segala-segalanya Kemungkinan Terburuk Dari proses Masa penghitungan Sampai penetapan Di KPUD Itu saja Bu Dari kami P3 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Silakan Pak Burhan Dari PPP Kalian yang Bung Oke Baik Bu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mengucapkan Terima kasih Atas waktunya Saya langsung saja Karena mengingat waktu Salam Saya buat semuanya Kami dari Partai Bulan Bintang Pada prinsipnya Mengapresiasi Langkah Perbaikan Yang dilakukan Oleh Penyelenggara KPUD Khususnya Untuk Perbaikan Terkait Masalah Rekapitulasi Penyelenggara Nah Satu Kami Kami langsung saja Yang pertama Berdasarkan informasi Yang disampaikan tadi Dari Narasumber tadi Bahwasannya Si rekap Bisa diakses Oleh siapapun Yang pertama Yang kedua Dapat Direvisi Oleh siapapun Nah Usulan kami Dari Partai Bulan Bintang Bila mana Si rekapnya bisa Diakses oleh siapapun Dan kemudian Bisa direvisi Maka Akan terjadi Apa namanya Simpang siur Nanti Di dalam Perjalanan si rekap Nah Kami mengusulkan Bagaimana Kalau si rekap ini Hanya bisa diakses Oleh penyelenggara KPU Dan jajarannya Kemudian Oleh Bawaslu Kemudian Oleh partai politik Dan berikutnya Oleh stokholder Stokholder yang memang Terdaftar Di KPU Apakah itu LSM Atau pihak-pihak lainnya Sehingga Bila mana Ada yang melakukan Perbaikan data Itu bisa Dipertanggungjawabkan Nah Mengingat Ini kan kita Baru 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 Pertama sekali ya Jadi sehingga Kenapa ini Kita harus membatasi Untuk mengakses ini Karena Agar dapat Dipertanggungjawabkan Jadi Yang keluar Nanti ke masyarakat Itu adalah Dari masing-masing Pihak tadi Yang sudah mengakses Di si rekap Itu yang pertama Yang kedua Karena pilkada ini Serentak tinggal Hanya beberapa waktu Sangat Sangat singkatnya Belum sampai Sebulan ya Tinggal 26 hari lagi Ya Apakah tidak Sebaiknya Ya saya sepakat Dengan teman-teman Yang lain Karena memang Payung hukumnya Belum begitu Lengkap Kemudian Infrastrukturnya Juga belum Begitu lengkap Nah kenapa Tidak dicoba Saja satu File project Di pilkada Mana misalnya Itu langsung Dilakukan File project Sehingga Utuh dia Jadi Jadi Sepenuhnya Mereka Melakukan Perhitungan Perhitungan itu Dengan si rekap Ini Sehingga nanti Kita akan Tahu Kita akan Tahu Gimana Kekurangan Kekurangan Nah Jadi kalau Misalnya Si rekap Ini Di Diberlakukan Di semua Penyelenggara Pemilu Pilkada Serentak ini Khawatir kami Dengan pekerjaan Yang ada saja Sudah Merepotkan Nah Kemudian Ditambah lagi Si rekap Khawatirnya Nanti Pada saat Perhitungan Faktual Atau Manual itu Dilakukan Kemudian Ada perbedaan Dengan si rekap Akan terjadi Kesimpang siuran Informasi Di masyarakat Nanti Wah lagi Rame lagi Kan begitu Nah ini Usulan kami Saja Dari Partai Bulan Bintang Tapi pada Prinsipnya Kami mengapresiasi Demi perbaikan Daripada Perhitungan Suara Hak Daripada Masyarakat Indonesia Dalam menentukan Pilihan politiknya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Yang Baik Sudah ada Enam Pertanyaan Atau Enam penanya Mulai Bu Evi Disilahkan Untuk Memberikan Baik Terima kasih Bu Ino Mungkin Dari Beberapa Cara sumber Saya ingin Memberikan Garifikasi Tadi juga ada Pertanyaan-pertanyaan Kemudian juga Terhadap yang Berapa Enam pertanyaan Yang diajukan Dari Serta juga Yang hadir Pada Suri hari ini Pertama Bahwa Saya bicara dulu Tentang Si rekap Yang sebelumnya Si rekap Yang kita atur Dalam peraturan KPU Sebelum Hasil konsultasi Kami Mempersiapkan Pengaturan Tentang Business Proses Yang sudah Kita tuangkan Dalam Drak BKPU Yang kemarin Kita Lakukan Konsultasi Di dalamnya Kita memang Sudah Pelajari Memetakan Situasi Kondisi Di lapangan Tadi Yang seperti Disampaikan Potensi-potensi Yang disampaikan Oleh Bawaslu Itu tentu Menjadi Tolong Ukur Kita juga Di dalam Penyusunan Peraturan KPU Kita tidak Bisa Menutup Mata Terhadap Kondisi Geografis Kondisi Infrastruktur Dan juga STM Bu Bu Suaranya Putus Ya Saya Dengerin Suara Bicara Lain Mohon Para Peserta Di Ini ya Di Mute dulu Silahkan Bu Ya Baik Mungkin Saya ulang ya Tadi Tidak Kedengaran ya Bu Ya Ya Jadi Tentu Kami Apa yang disampaikan oleh Bawaslu itu Sudah menjadi Perhatian kita Dan Apa namanya Kepentingan kita Untuk Mempersiapkan Sirekap Nah Oleh Karena Itu Kita Tidak Bisa Menentuk Mata Terhadap Kondisi Geografis Yang Ada Ya Kemudian Juga Infrastruktur Dan Juga Kesiapan SDM Di Dalam Penggunaan Sirekap Ya Ini yang Sebelumnya Ya Dalam Peraturan KPU Kita Sudah Lakukan Jadi Kami Sudah Memetakan Ya Pertama Meminta Seluruh KPU Kabupaten Kota Melalui Provinsinya Untuk Menetapkan Menentukan Titik Koordinat TPS Sehingga Kami Bisa Memetakan Berapa Banyak TPS Yang Mempunyai Jaringan Tukun Sinyal Yang Baik Lemah Dan Tidak Ada Sama Sekali Nah Itu Yang Kita Dapatkan Dari Data Kita Kita Menemukan Bahwa Ada 5,6% Ya Sampai Saat Ini Yang Sudah Kita Dapatkan Dari Daerah Yang Memiliki Ketidak Tersediaan Jaringan Internet Nah Oleh karena Itu pada Waktu kita Melihat Kondisi Seperti Ini Tentu Kami Mempersiapkan Langkah-langkah Mitigasinya Seperti Apa Yang Harus Kita Siapkan Di Dalam Peraturan KPU Sehingga Nanti Di Dalam Bisnis Prosesnya Ini Tidak Terjadi Kendala Yang Akan Dihadapi Oleh KPPS Ada Misalnya Mereka Menghadapi Kendala Itu bisa Langsung Diberikan Solusinya Cara Ataupun Mekanisme Untuk Menyelesaikan Persoalan-persoalan Yang Dihadapi Oleh KPPS Dalam Proses Si Rekapnya Yang Akan Dilakukan Jadi Memang Pertama Itu HP-nya Jadi HP-nya HP-nya HP- Android HP- pintar Dengan Paling Rendah Itu adalah Kameranya 8 Megapixel Yang Kita Siapkan Kita Minta Untuk Disiapkan Di dalam Rekrutmen KPPS Untuk Mempersiapkan SDM Tersebut Kita Meminta Ada Dua orang Yang Tentu Disiapkan Memiliki HP- pintar Di dalam 7 orang Anggota KPPS Dalam rangka Juga Untuk Mengantisipasi Apabila HP- Android Yang Dimiliki Oleh Petugas Yang Akan Memfoto Terjadi Kendala Oleh Karena Itu Kami Sudah Mempersiapkan Di dalam Peraturan KPU Pada Waktu Itu Seluruh Perlengkapan Kesiapan Termasuk Kesiapan Di dalam Penggunaan HP-nya Dan juga Aplikasi Itu Sudah Harus Selesai Dilakukan H-1 Sebelum Hari Penguutan Suara Jadi Di dalam Pimpinan Teknis Kita Sudah Sampaikan Bagaimana Langkah-langkah KPU Kapten Kota Melalui Jajaran Di bawahnya Untuk Memastikan H-1 Seluruh KPPS Itu Siap Untuk Perlu Dan kita Sudah Lakukan Bintek Untuk Terkait Dengan Hal Itu Nah Kemudian Bagaimana KPU Untuk Mengatasi Persoalan Jaringan Tersebut Maka Kemudian Jaringan Yang Lemah Dan juga Tidak Ada Di dalam Aplikasi Yang bisa Digunakan Secara Tanpa Jaringan Internet Jadi Bisa Online Bisa Offline Apa yang Tadi Menyukur Malah Kita Sudah Siapkan Di dalam Penggunaan Sirekap Jadi Nanti Sirekap Ketika Setelah Selesai Di foto Kemudian Dilakukan Pre-edit Terhadap Hasil Foto Dengan Pembacaan Teknologi Pembacaan Teknologi Ini Masih Di dalam TPS Masih Ada Saksi Dan Panwas Itu Dilakukan Pemeriksaan Bersama Sama Dilihat Ketika Sudah Sudah Benar Dilakukan Koreksi Melalui Sirekap Terhadap Hasil Data Pemilih Dan Penggunaan Pilih Dan Penggunaan Surat Suara Itu Dilakukan Koreksi Langsung Di Tempat Jadi Bukan Seperti Yang Dibayangkan Tadi Pak Harley Bahwa Koreksi Koreksi Saja Nah Justru Koreksi Koreksi Yang Dulu Dilakukan Ini Kita Harapkan Dengan Sirekap Sudah Diselesaikan Di TPS Karena TPS Yang Paling Tahu Berapa Data Pemilihnya Kemudian Juga Pemilih DPTB Pemilih DPPH Dan Juga Pengguna Hakili Yang Dari DPT Dari DPPH Dan DPPB Serta Juga Berapa Banyak Surat Suara Yang Dia Terima Dan Juga Penggunaan Surat Suara Termasuk Yang Keliru Coblos Jadi Ini Yang Tadi Pak Harli Persoalkan Terkait Dengan Cocok Mencocok KPU Tidak Punya Ilmu Cocok Tetapi Apa Yang Terjadi Karena Sering Sekali Tidak Sinkron Itulah Yang Kemudian Kita Lakukan Koreksi Berdasarkan Data-data Yang Dari Bawah Juga Kita Lakukan Koreksinya Nah Bila Menggunakan Sirekap Hal Inilah Yang Bisa Diminimalisir Terjadi Kesalahan Kita Lakukan Edit Di Tempat Di TPS Masih Di TPS Dengan Berdasarkan Melihat Kepada C Planonya Yang Digunakan Untuk Penghitungan Suara Ketika Menghitung Suara Surat-suara Dikeluarkan Kemudian Dicatat Di Dalam C Plano Tersebut Nah Itulah Kemudian Kita Cocokkan Kita Periksa Bersama-sama Dengan Saksi Dan Panwas Dan Di Dalam Sirekap Sudah Ada Koreksi Untuk Data Administrasi Tersebut Itu Yang Tadi Saya Maksudkan Nah Kemudian Setelah Dilakukan Periksa Disubmit Sudah Dilihat Semua Benar Kemudian Baru Dikirim Melalui QR Code Ataupun URL Kalau Yang Ada Jaringan Nah Bagaimana Yang Tidak Ada Jaringan Di TPS Maka Dikirim Melalui Bluetooth Bluetooth Tapi Itu kan Kemudian Dikirim Melalui Bluetooth Sudah Dalam Di PDF Sehingga Tadi Yang Dikawatirkan Bahwa Saksi Peserta Pemilu Itu kan Ada Kewajiban KPU Untuk Memberikan Salinannya Maka Salinan Itulah Yang Kita Rubah Dari Salinan Bentuk Dokumen Kita Merubahnya Menjadi Salinan Dalam Bentuk Digital Jadi Ada Jaringan Tidak Ada Jaringan Bisa Diselesaikan Ataupun Kewajiban KPU Di Dalam Undang Undang Itu Dipenuhi Dengan Memberikan Salinan Digital Itu Yang Kita Siapkan Melalui Sirekap Pada Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara Tersebut Jadi Sudah Selesai Semua Sudah Dilihat Dicocokkan Baru Kemudian Dikirim Kepada Saksi Dan Panwas Dalam Bentuk Salinan Digital Peminan Digital Yang Kita Berikan Itu Bisa Diprint Out Oleh Saksi Dan Panwas Itu Yang Kemarin Kita Siapkan Di Dalam Peraturan KPU Kita Yang Kita Lakukan Nah Kemudian Setelah Diterima Ketika Yang Tidak Ada Jaringan Dengan Bluetooth Sudah Menerima Kita Minta Membuat Tanda Terima Bahwa Dia Sudah Menerima Kemudian Untuk Pengiriman Kepentingan Kepada Publikasi Dan Kesiapan Penggunaannya Di Dalam Rekapitulasi Di PPK Dan KPU Kapten Kota Maka Kemudian KPPS Bergeser Ketempat Lokasi Yang Ada Jaringan Internet Di Dalam Peraturan KPU Kita Meminta PPK Dan PPS Yang Mengoordinasikan Memobilisasi Mengkonsolidasikan Untuk Menggerakkan Sikap PPS Kepada Titik Yang Ada Jaringan Apakah Itu Di Tingkat Desa Di PPS Atau Lokasi Yang Terdekat Kemudian Atau Juga Di Tingkat PPK Bisa Dilakukan Oleh PPK Nah Ini Yang Pengkondisian Terhadap Beberapa Potensi Yang Diduga Masalah Tadi Yang Disampaikan Oleh Bawas Kita Siapkan Di Dalam Peraturan KPU Kita Yang Kemarin Tersebut Sehingga Ini Kemudian Kita Atur Mencapai Sampai Waktu 24 jam Karena Kita Memperhatikan Seperti Misalnya Maluku Utara Daerah Yang Kepulauan Yang Harus Melewati Laut Dan Dan Beberapa Daerah Di Papua Di Timur Yang Lainnya Kita Mendapatkan Semua Itu Tentu Telah Mendengarkan Ataupun Mendapatkan Masukan Dari KPU Provinsi Maupun KPU Kabupaten Kota Kita Kita Siapkan Seperti Itu Kemudian Dilakukan Rekapitulasi Di Tingkat PPK Jadi Hard copy Yang Ada Dokumen Manual Yang Ada Di Tingkat PTPS Itu Adalah C Plano Yang Digunakan Untuk Penghitungan Suara Itu Yang Kemarin Bapak Ibu Sekalian Kemudian Ketika Di Dalam Rekapitulasi Rekapitulasi Kemudian Ketika Dilakukan Rekapitulasi Di Tingkat PPK Maka Si Rekap Inilah Yang Ditampilkan Kalau Dulu Pada Waktu Pemilu Mau Kumpil Kada Yang Lalu Kita Menggunakan C1 C1 Hologram Kemudian Dituangkan Kedalam DAA1 Jadi C1 Dibacakan Satu Persatu Kemudian Dituangkan Kedalam DAA1 Itu Formulir Untuk Rekapitulasi Di Tingkat PPK Yang Digunakan Untuk Perkelurahan Ataupun Desa Jadi Dituangkan Tadi yang disebutkan Terjadi Perubahan Perubahan Bisa Disengaja Maupun Tidak Disengaja Tetapi Tidaklah Semua Penyelenggara Kita Seperti Yang Disangkakan Seperti Itu Masih Banyak Penyelenggara Kita Yang Juga Jujur Di dalam Melakukan Rekapitulasi Nah Kemudian Inilah Yang Perpindahan Dari C1 Kedalam DAA1 Ini Yang Kemudian Digantikan Oleh Sirekap Sirekap Itu Kemudian Bisa Menampilkan Langsung C Hasil C Plano Yang Sudah Difoto Itu Langsung Terekam Dan Terbaca Serta Terkonversi Di dalam Angka-angka Oleh Sirekap Digunakan Di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Di tingkat PPK Langsung Ditampilkan Sudah Langsung Lengkap Dengan Semua TPS Yang Ada Di Kecamatan Tersebut Jadi Dia Sudah Langsung Dalam Bentuk Kecamatan Untuk Semua TPS Jadi Ringkas Inilah Yang Digantikan Oleh Tahapan Inilah Yang Digantikan Oleh Sirekap Nah Itulah Yang Kemudian Akan Memperingkas Proses Rekapitulasi Di tingkat PPK Nah Bapak Ibu Sekalian Saksi Maupun Panwas Tentu Bisa Menerima Manfaat Daripada Sirekap Ini Di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Kalau Dulu Teman-teman Ketika Melakukan PPK Melakukan Rekapitulasi Dia Membaca C1 Kemudian Dituangkan Ke DA1 Baru Kemudian Dia lagi Rekapitulasi Pindahkan Ke Dalam DA1 Cukup Lama Waktunya Bisa Terjadi Kesalahan Baik Yang Disengaja Maupun Yang Tidak Disengaja Nah Inilah Yang Kita Ringkaskan Dengan Penggunaan Sirekap Sirekap Yang Sebagai Instrumen Kita Untuk Melakukan Rekapitulasi 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 Setelah selesai Ditampilkan Semua Pertepas Dilihat Oleh Semua Saksi Dan Panwas Dan Dicek Kesesuaiannya Dengan Data Digital Yang Dimiliki Oleh Saksi Dan Panwas Ataupun Saksi Dan Panwas Sudah Memprint Out Dari Pengiriman C Hasil Plano Tadi Yang Dipoto Dan Juga Dikonversi Itu Sudah Bisa Diprint Out Menjadi Barang Dukti Bagi Saksi Dan Panwas Untuk Mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Nah Setelah Ada Kesesuaian Sudah Disetujui Bersama Datanya Sama Dan Persis Kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi Di PPK Bisa Menetapkan Hasil Rekapitulasinya Setelah Ditetapkan Baru Kemudian Diprint Out Setelah Diprint Out Kemudian Ditanda Tangani Oleh Seluruh PPK Dan Juga Saksi Yang Hadir Yang Bersedia Untuk Menara Tangani Nah Setelah Itu Baru Dipindai Dipindai Di tingkat PPK Baru Kemudian Dipungkah Yang Melalui Sirekat Untuk Dikirim Ke Servernya Kita Lalu Berproses Sirekat Ini Akan Digunakan Di tingkat KPU Keputusan Kota Itu Yang Kita Siapkan Jadi Semua Prosesnya Yang Berkaitan Untuk Kebutuhan Pengumuman Untuk Ditempelkan Bisa Diprint Out Oleh Kita Yang Bisa Menggunakan Dengan Cara Melakukan Print Jadi Saya Dipint Out Lalu Kemudian Itu Ditempel Bapan Pengumuman Dan Seterusnya Di tingkat Kabupaten Kota Dan Provinsi Seperti itu Mekanismenya Yang kita Siapkan Di dalam Sirekap Ini Jadi Sebenarnya Pada Hari 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 Pengumutan Penghitungan Suara Baik Ada Jaringan Maupun Tidak Ada Jaringan Saksi Dan Panwas Bisa Mendapatkan Dokumen Ataupun Kalau Kita Bilang Salinan Digital Yang Kita Kirimkan Pada Hari Pengumutan Penghitungan Suara Melalui Sirekap Sekarang Saya Ingin Menyampaikan Bagaimana Kondisinya Sekarang Ketika Setelah Konsultasi Karena Ini Menjadi Alat Bantu Tentu Yang Tadinya Instrumen Kita Untuk Melakukan Rekapitulasi Kalau Dulu Kita Gunakan Dengan Excel Maka Kita Mengisi Kalau Ini Sudah Tersedia Tapi Mekanisme Di dalam Rapat Pleno Itu Masih Terbuka Kalau Ada Yang Tidak Sesuai Kalau Ada Keberatan Bisa Dibuka Dan Kemudian Diselesaikan Apa Yang Menjadi Rujukannya Rujukan Dari Penyelesaian Keberatan Yang Tadi Juga Disampaikan Oleh Bawah Maslu Dan Juga Beberapa Penanya Tadi Bagaimana Mekanismenya Dan Apakah Ini Bisa Dibawakan Kedalam Sengketa Nah Mekanisme Keberatan Maupun Ada Ketidak Sesuaian Itu Bisa Langsung Diselesaikan Di tingkat PPK Jadi Kita Sudah Menyampaikan Di dalam Bintek Bahwa Semua Persoalan Harus Diselesaikan Di tempat Di setiap Rapat Pleno Rekapitulasi Terutama Di tingkat PPK Ini 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 Harus Diselesaikan Dengan Cara Membuka Semua Yang Ada Datanya Dari TPS Itu Dibuka Di dalam Rapat Pleno Di cek Satu Persatu Yang mana Yang tidak Sesuai Kalau ada Yang tidak Sesuai Maka Dikoreksi Langsung Karena Kita Sudah Menggunakan Sirekap Langsung Dikoreksi Dilakukan Koreksi Keberatan Juga Seperti Itu Kalau Misalnya Masih ada Kesealan Tidak Langsung Selesai Maka Bisa Dirujuk Kepada Hasil Foto Yang Dilakukan Melalui Sirekap Foto Terhadap Data-data Ataupun C plano Yang sudah Dilakukan Di tingkat TPS Kalau Masih Juga Tidak Bisa Menemukan Jalan Keluar Atau Diselesaikan Maka Yang Dilakukan Adalah Membuka Kotak Suara Dan Mengeluarkan C plano Yang Digunakan Di TPS Dokumen Hard Kopinya Yang Plano Itu Yang Akan Dilakukan Sampai Kedalam Mekanisme Menghitung Surat Suara Kalau Misalnya Persoalan Itu Juga Tidak Bisa Meyakinkan Ini Juga Terjadi Di Dalam Pemilu Pemilu Sebelumnya Mekanisme Ini Masih Sama Kita Hanya Merujuk Pertama Sekali Kepada Foto Karena Si Rekab Sudah Disiapkan Untuk Kepentingan Juga Terhadap Penyelesaian Keberatan Nah Itu Yang Kita Lakukan Sekarang Kalau Sudah Semuanya Kembali Kita Lihat Kepada Hasil Konsultasi Maka KPU Tetap Akan Menggunakan Sirekam Di Semua TPS Jadi Semua TPS Tetap Menggunakan Sirekam Sebagai Alat Bantu Kerja KPU Jadi Apa yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Hadar Bahwa Ini Menjadi Satu Uji Coba Kita Ingin Melihat Bagaimana Kesiapan Nanti Semua Kita Penyelenggara Pemilu Yang Kita Minta Untuk Tetap Siap Dan Menggunakan Sirekam Dan Kami Tidak Merubah Rencana Kerja Kita Ini Tetap Dalam Posisi Tetap Mempersiapkan Sirekam Untuk Tanggal 9 Desember Karena Banyak Kepentingan Kita Sangat Besar Terhadap Sirekam Ini Pertama Kita Bisa Mengontrol Kerja KPPS Dari KPU RI Dari KPU Provinsi Dari KPU Kapten Kota Kita Semua Bisa Mengontrol Kerja KPPS Pemilih Bisa Mengontrol Melihat Mengecek Hasil Dari Penghitungan Suara Di Tingkat TPS Stakeholder Bisa Melihat Hasilnya Juga Ataupun Memanfaatkannya Untuk Kepentingan Masing-masing Terhadap Hasil Penghitungan Suara Di TPS Yang Sudah Kemudian Dikelola Oleh Sirekap Itu Kemanfaat Yang Paling Besar Yang Bisa Kami Akan Gunakan Terhadap Sirekap Ini Kemudian Juga Mempercepat Pekerjaan Di Dalam Proses Rekapitulasi Di Masing-masing Tingkatan Walaupun Walaupun Kita Yang Menjadi Acuan Kita Adalah Dokumen Manual Manual Yang Ada Yang Kita Siapkan Untuk Saksi Dan Panwas Di Tingkat TPS Jadi Tingkat TPS Nanti Pas Konsultasi Ini Kita Akan Lakukan Revisi Dalam Peratuan KPU Kita Akan Berikan Kepada Saksi Dan Panwas Dokumen H Kopi C Hasil Yang Kecilnya Yang Untuk Saksi Dan Panwas Tapi Untuk Kerja KPU Semuanya Akan Menggunakan Sirekap Jadi Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Mendapatkan Salinan Hat Kopi Itu Akan Kita Berikan Kepada Seluruh Saksi Maupun Panwas Di Masing-masing Tingkatan Begitu Juga Nanti Di tingkat PPK Dan KPU Kapten Kota Jadi Sebagai Alat Bantu Setiap Rekapitulasi Kita Tetap Menggunakan Sirekap Untuk Mempercepat Proses Kerja Kita Mekanisme Keberatan Dan Penyesuaian Terhadap Data-data Yang Dianggap Tidak Benar Ataupun Tidak Sesuai Itu Bisa Dilakukan Penyelesaiannya Di Ketika Sebelum Kita Memberikan Hard Copy Dokumen Kita Sudah Juga Melakukan FGD Dengan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Bagaimana Pembuktian Di Dalam Sengketa Hasil Yang Akan Kita Lakukan Dengan Penggunaan Sirekap Bahwa Salinan Digital Juga Bisa Dijadikan Sebagai Pembuktian Ketika Dia Sudah Dilakukan Dituangkan Di Print out Dan Juga Itu Bisa Digunakan Berduanya Untuk Sengketan Di Mahkamah Konstitusi Jadi Sebenarnya Sudah Kita Lakukan Mendapatkan Masukan Dari Mahkamah Konstitusi Jadi Sebenarnya Semua Bisa Kita Siapkan Dan Sepanjang Keserta Dan Juga Partai Politik Juga Semua Pihak Bisa Melihatnya Menjadi Satu Hal Yang Sudah Terpenuhi Di Dalam Kebutuhan Untuk Seketa Keberatan Keberatan Juga Di Dalam Proses Kerja Yang Akan Dilakukan Dalam Rekapitulasi Tapi Tentu Kami Juga Memandang Penting Bahwa Adanya Kepastian Terhadap Keseluruhan Sistem Yang Akan Kami Gunakan Ini Termasuk Infrastruktur Dan Sebagainya Itu Sudah Kami Perhitungkan Tetapi Ketika Semua Ini Juga Kita Sudah Konsultasi Dan Itulah Yang Kami Akan Lakukan Tetapi Kami Bisa Tegaskan Bahwa KPU Tetap Akan Memanfaatkan Sirekap Dalam Kita Menjalankan Tugas Baik Ketika Di hari Pemungutan Dan Perhitungan Suara Maupun Dalam Rekapitulasi Nah Kemudian Itu Sudah Bisa Menjawab Keseluruhan Mudah-mudahan Bagaimana Aplikasinya Kita Sudah Di dalam Aplikasi Kita Sudah Adanya Penggunaan Pengamanan Kriptografi Dan Juga Penggunaan Digital Signature Yang Yang Disiapkan Oleh Pengembang Kita Dan Mungkin Nanti Semuanya Juga BSSN Dan Juga Kita Sudah Terdaftar Di Kominfo Kemudian Sekarang Dalam Proses Audit Proses Audit 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 Banyak Kebutuhan Yang Diperlukan Jadi Ada Jangka Waktu Yang Disiapkan Untuk Audit Kemudian Untuk Persiapan SDM Kami Memang Melakukan Langkah-langkah Untuk Pengenalan Di Awal Yang Kami Lakukan Dengan Simulasi Dengan Penerapan Sirekat Kemudian Kami Telah Menguji Uji Coba Bisa Saja Dinilai Kita Belum Cukup Untuk Melakukan Uji Coba Tetapi Ini Uji Coba Simulasi Dan Uji Coba Kita Lakukan Untuk Bisa Melihat Bagaimana Tanggapan Ataupun Respon Dari Petugas-petugas Kita Dari Berbagai Tingkatan Provinsi Kabupaten Kota Dan Ada yang Beberapa Mengikut Sertakan PPK Kemudian Kita Melakukan Bintek Di dalam Bintek Kita Ada Simulasi Dan Juga Langsung Penerapan Sirekap Mobile Dan Sirekap Web Langkah-langkah Yang Kita Siapkan Oleh Karena Itu Untuk Menjawab Pertanyaan Ataupun Penyambah Titik Kami Tetap Mempersiapkan Petugas Kita Untuk Penggunaan Sirekap Secara Maksimal Tidak Ada Yang Berubah Yang Telah Kita Siapkan Karena Kami Memahami Betul Kepentingan Kita Di masa Datang Untuk Penggunaan Teknologi Informasi Ini Walaupun Misalnya Belum Saatnya Sekarang Tetapi Tentu Ini Akan Berguna Nantinya Dalam Penyelenggaraan Pemilu Maupun Pemilihan Seperti Yang Diharapkan Oleh Pak Hadar Kami Mempersiapkan Juknis Pedoman Dan Video Semacam Tutorial Untuk Penggunaan Sirekat Yang Kita Akan Siapkan Dalam Penggunaan Aplikasi Sirekat Tersebut Kemudian Bagaimana Peserta Akan Memanfaatkan Ataupun Mendapatkan Akses Terhadap Data Sirekat Kami Akan Integrasikan Sirekat Ini Dengan Info Pemilu Kita Info Pilkadanya Itu Nanti Siapapun Bisa Mengaksesnya Melalui Info Pemilu Tersebut Yang Kita Siapkan Nah Kemudian Ya audit Sudah Kemudian Saya Masih Mencek Pertanyaannya Lagi Yang Belum Saya Jawab Yang Merubah Bu Merubah Jadi Pak Pak Pemi Burhan 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 PBB Oh iya Kalau data Melalui Sirekat Itu yang Dilakukan Perubahan Koreksi Atau apa Itu Di dalam Forum Masih di dalam Forumnya Dalam Forum Penghitungan Suara Di TPS Misalnya Yang Tadi Saya Sampaikan Jadi Ketika Mau Dilakukan Oh Dihat nih Fotonya Gak Sesuai Pembacaannya Kami Siapkan Fitur Untuk Edit Karena Bisa Jadi KPPS Ketika Menulis Angka 7 Dia Mendengarnya 7 Atau 4 Dia Tidak Dengaran Terus Dia Tulis 2 Ternyata Salah Bisa Dicoret Terus Diparat Itu Bisa Terjadi Pembacaannya Yang Tidak Akurat Terhadap Dengan Teknologi OCR Itu Bisa Dilakukan Koreksi Ada Fitur Yang Kita Sedihkan Untuk Edit Dan Itu Dilakukan Hanya Oleh Dilakukan Dengan Si Rekab Yang Ada Di HP Si KPPS Itu Bisa Dilakukan Disitu Tidak Bisa Dilakukan Di Saksi Ataupun Panwas Saksi Dan Panwas Kita Berikan Fitur Untuk Sesuai Atau Tidak Sesuai Jadi Si Saksi Disitu Juga Bisa Mengatakan Menyampaikan Bahwa Melalui Sirekat Aplikasi Sirekat Bahwa Ini Tidak Sesuai Angkanya Atau Ini Sesuai Itu Sudah Kita Siapkan Dalam Fiturnya Itu Yang Bisa Dilakukan Untuk Pembetulan Dari Tingkat KPPS Nah PPK Pembetulan Itu Hanya Bisa Dilakukan Di Dalam Forum Rekapitulasi Lapat Peno Rekapitulasi Di Dalam Forum Itu Dilakukan Pembetulannya Jadi Bukan Kemudian Siapa Saja Bisa Membuka Itu Tidak Jadi Buka Itu Di Di Info Pemilu Info Pemilu Untuk Kepentingan Informasi Jadi Kita Harapkan Itu Nanti Open Data Silahkan Siapapun Bisa Mengakses Dan Menggunakan Data Tersebut Untuk Kepentingan Masih Masih Tetapi Untuk Koreksi Itu Tidak Bisa Dilakukan Karena Nanti Begitu Disubmit Dia Sudah Terkunci Sudah Disubmit Terkunci Jadi Tidak Bisa Lagi Dilakukan Perubahan Maka Perubahan Di KPPS Itu Kalau Ada Kesalahan Juga Maka Dilakukan Dalam Rapat Peno Rekapitulasi Dekat Diselesaikan Di Perbaiki Di Sama Jadi Sama Mekanismenya Dengan Mekanisme Yang Sebelumnya Juga Di Dalam Pemilu Maupun Pemilihan Kepala Daerah Hanya Ini Menjadi Instrumen Kita Untuk Memperingkas Proses Rekapitulasi Di Tingkat PPK Maupun Di Tingkat Keputatan Kota Jadi Tidak Perlu Waktu Lama Untuk Membaca Dari C1 Pindah Ke DAA1 Dari DAA1 Dibaca Lagi Baru Dipindahkan Dituangkan Kedalam DAA1 Itu Yang Kita Peringkas Melalui Si Rekap Gitu Ya Pak Mudah-mudahan Bisa Terjawab Pak Jadi Tidak Semua Itu Bukan Data Yang Bisa Di Rubah-rubah Karena Kita Submit Dia Terkunci Dan Masuk Kedalam Dikirim Dan Masuk Dalam Servot Kita Ya Itu ya Mungkin Sudah Terjawab Semua Ya Sepertinya Ya Saya Cuman Mau Yakinkan Karena Disini Ada KPU Provinsi KPU Kapten Kota PPK Dan PPS Ya Kita Masih Tetap Bekerja Dengan Sirekap Untuk Pemilihan 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 Makasih Pemilihan Mohon Berikutnya Berkenan Dari Pak Deputi PSSN Untuk Menjawab Berapa Pertanyaan Yang Terkait Dengan Cyber Disilakan Pak Pak Deputi Pertanyaan Yang Disampaikan Tadi Yang Bisa Dercatat Satunya Dari Pak Masalah Apa Namanya Tadinya Masalah Kripto Itu Dijelaskan Oleh Anggota KPU YP Kemudian Satu Lagi Masalah Men In The Middle Jadi Sesuai Dengan Tukas Fungsinya BS X Men Itu Melakukan Kegiatan Adalah Identifikasi Deteksi Kemudian Proteksi Kemudian Tanggap Insiden Dan Itu Kegiatan Kita Petakan Kegiatan Atau Kejadian Kegiatan Dilakukan Sebelum Kejadian Berarti Itu Kegiatan Identifikasi Deteksi Kemudian Kegiatan Dilakukan Sepanjang Apa Namanya Setanjang Kelaksanaan Itu Dilakukan Monitoring Kemudian Kegiatan Untuk Pengamanan Penguatan Adalah Proteksi Nah Kemudian Untuk Setelah Kejadian Setelah Inciden Itu Adalah Kegiatan Tanggap Inciden Atau Keamanan Seben Itu Merupakan Buka Sekolah Fungsi Yang Ada Di BSSN Nah Terkait Dengan Masalah Sebetulnya Bukan Hanya Sirekat Saja Yang Perlu Dilakukan Pentes Tapi Semua Aplikasi Yang Akan Digunakan Yang Akan Dilaunching Untuk Menjaga Keamanan Perlu Dilakukan Pentes Dulu Supaya Dapat Diketahui Celak-celak Kerawanannya Nah Ketika Nanti Diketahui Celak-kerawannya Baru Dilakukan Penguatan Atau Hateni Saya Kira Itu Pak Bona Jadi Terkait Dengan Masalah Apa Namanya Aplikasi Sirekat Nanti Seallah Dalam Waktu Dekat Juga Akan Dilakukan Pentes Oleh Tim Dari PSS Kira Itu Terima 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 Mas Afif Atau Pak Hadar In Menambahkan Mas Afif Mas Berhapun Kita Pak Hadar Silahkan Mas Afif Saya Mas Saya Kira Wifi Sudah Sangat Menjelaskan Banyak Hal Saya Setuju Caratan Dari Tumpuan Partai Juga Artinya Apa Ini Langkah Lanjutan Dari Upaya Kita Menyederhanakan Mekanisme Bagaimana Publik Mengetahui Hasil Lebih Cepat Secara Teknis Karena Ini Menjadi Alat Bantu Dan Memang Akan Tetap Diterahkan Mau Tidak Mau Karena Mekanisme Manualnya Masih Dilakukan Ini Akan Menjadi Dalam Tanda Kutip Pekerjaan Tambahan Nah Tentu Ini Penting Untuk Kita Pastikan Di Jajaran Terutama Jajaran KPU Dan Juga Pasti Kaminya Akan Mengimbangi Dari Sisi Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Ini Nah Yang Yang Lebih Dari Itu Saya Kira Memang Pengembangan Kedepan Si Rekab Ini Kita Harus Sesuaikan Percepatan Dengan Pengaturan Pengaturan Terutama Undang-Undang Yang Akan Datang Dan Sehingga Langkah Kita Untuk Katakanlah Menjadikan Ini Sebagai Lompatan Kita Di Masa Yang Akan Datang Benar-benar Bisa Kita Realisasikan Dengan Baik Tentu Dengan Dukungan Semua Pihak Saya Begini Urusan-urusan Kayak Sinyal Apa Itu Gak Akan Selesai Kita Urus Oleh Penyelenggara Ini Domainnya Lembaga Yang Lain Yang Saya Kira Harus Disupport Pekerjaan Penyelenggara Ini Termasuk Juga Ketersediaan Listrik Dan Seterusnya Kami Memetakan Situasi Ini Sama Sekali Tidak Berolemasi Untuk Menghambat Tapi Ini Bagian Dari Mitigasi Sistem Bagian Dari Upaya Yang Kami Ingin Sampaikan Sebagai Persiapan Sebagai Apa Namanya Pencegahan Jika Ada Hal-hal Yang Kemudian Dikhawatirkan Oleh Para Pihak Yang Kurang Men-support Dan Lain-lain Tapi Kedepan Saya Kira Kita Bisa Lebih Maju Dari Yang Sudah Kita Lakukan Terima 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 Afif Pak Hadar Baik Sedikit Saja Memang Tidak Ada Pertanyaan Secara Spesifik Kepada Saya Tetapi Memang Ke Apa Concern Yang Atau Ke Kekhawatiran Yang Disampaikan Oleh Partai Politik Dan Yang Lain Tadi Itu Juga Menjadi Concern Kami Di Pemilu Tetapi Respon Dari Ibu FB Saya Kira Sudah Memperjelas Posisi KPU Dan Posisi Sirekap Itu Tetapi Ini Perlu Dipastikan Diikuti Oleh Para Penyelenggara Di Tingkat Daerah Karena Kalau Kita Melihat Pengalaman Yang Lalu Itu Memang Tidak Mudah Karena Kemudian Ada Cara Pandang Bahwa Ini Adalah Apa Satu Proses Satu Sistem Yang Tidak Digunakan Secara Langsung Atau Sebagai Hal Yang Utama Maka Kemudian Kita Lihat Satu Kinerja Yang Tidak Cukup Lengkap Tidak Cepat Hasil Hasil Pemilu Melalui Situng Yang Kita Akhirnya Dapatkan Itu Secara Lebih Lengkapnya Setelah Penetapan Hasil Secara Nasional Selesai Itu pun Juga Belum Tuntas Dengan Kemudian Kita Dengar Alasan Bahwa Ya Ini Kan Bukan Apa Satu Dasar Yang Utama Untuk Penetapan Hasil Dan Seterusnya Mudah Mudahan Kedepan Ini Tidak Demikian Dan KPU Akan Mampu Mendorong Dan KPU KPU Di tingkat Daerah Juga Mampu Untuk Memastikan Dirinya Para Pertugasnya Untuk Tetap Melaksanakan Sirekap Ini Sehingga Kita Bisa Tidak Hanya Dapatkan Manfaat Sirekap Yang Bisa Kita Langsung Dapatkan Tetapi Juga Sirekap Sebagai Satu Uji Coba Yang Kita Perlukan Data-data Evaluasinya Untuk Penerapan Sirekap Selanjutnya Di Pemilihan Yang Akan Datang Kemudian Yang Kedua Saya Tadi Menangkap Atau Tadi Berangkat Dari Pertanyaan Dan Kemudian Di Respon Oleh Bu Evi Bahwa Data Yang Dikumpulkan Melalui Sirekap Itu Akan Ditempatkan Dalam Formasi Melalui Info Pemilu Sebagai Data Yang Terbuka Open Data Terbuka Oleh Karena Itu Itu Satu Rencana Yang Baik Dan Sehingga Masyarakat Lebih Luas Tidak Hanya Partai Politik Tidak Hanya Berserta Pilkada Tetapi Masyarakat Luas Bisa Memanggap Memanggap Data Tersebut Untuk Partisipasi Dalam Bentuk Macem-macem Saya kira Itu Ibu Inung Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Hadar Ini Memang Antusias Sekali Ya Karena Memang Hal Yang Baru Inisiasi Sebenarnya Bukan Hal Yang Baru Tapi Karena Sesuatu Baik Baru Karena Mulai Awal Ataupun Pengembangan Itu Membuat Kita Antusias Jadi Ini Satu Respon Yang Sangat Positif Yang Kami Terima Bagi KPU Ini Adalah Semangat Untuk Mengembangkan Dan Bagaimana Menyederhanakan Tata Kelola Pemilu Utamanya Di tahapan Pengungutan Penghitungan Yang Merupakan Mahkota Dari Pemilu Itu Sendiri Karena Waktu Yang Sedia Ini Sudah Melebihi Dari Jadwal Jadi Saya Akan Akhiri Tetapi Ada Satu Boleh Usul Satu Mbak Inum Mohon 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 Para Peserta Sekalian Saya Kira Apa Upaya Sosialisasi Upaya Untuk Membuka Ruang Banyak Pihak Untuk Mengetahui Persisnya Si rekap Ini Mungkin Enggak Di kantor-kantor KPU Itu Dikasih Waktu Dimana Orang Bisa Datang Untuk Melihat Dan Mencobanya Atau Dicari Format Ada Video Yang Bisa Dipasang Di Web Sehingga Orang Juga Bisa Melihatnya Tetapi Lebih Bagus Sebetulnya Di kantor KPU Di Waktu Tertentu Di Hari Tertentu Jam Tertentu Bisa Datang Untuk Mencoba Dia Bisa Melihat Dan Merasakan Langsungnya Kira-kira Begitu Usul Saya Mbak Inung Terima kasih Terima kasih Kami siap Menjalankan Baik Ibu Dan Bapak Yang Kami Hormati Terima Kasih Atas Partisipasinya Masukannya Dan Partisipasi ini Membuat kami Yakin Bahwa Sebuah Kenicayaan Penggunaan Teknologi Informasi Ini akan Menjadi Pendukung Di dalam Modernisasi Pemilik Kita Kedepan Saya Sebagai Moderator Mohon maaf Apabila Dalam memandu Acara ini Ada hal yang Kurang Perkenan Berikutnya Mohon Perkenan Pembangun Pembangunan 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 ke MC Alhamdulillah sesi tanya-jawab sudah berakhir dan seperti yang dipersilakan Bu Inung Pak Dewa atau Bu Evi kami silakan untuk menutup silakan Pak Dewa dulu Pak Dewa, Pak Dewa Cah, saya kan arah sumber gitu loh kemahalan bayang uruhnya terima kasih ya Bu Inung yang telah memandu Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati partner sumber baik dari Mbak Waslu, Pak Afif dari BSSN tadi kemudian dari Pak Hadar juga terima kasih sudah hadir dan tentu kolega saya jadi kami pada prinsipnya KPU berterima kasih ya atas hadiran para narasumber kemudian juga Bapak-Ibu peserta ya baik jajaran KPU provinsi maupun kebenkota demikian juga para pihak atau stekulat terkait yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu tentu masukan-masukan ini sangat penting ya bagi KPU baik dalam hal mematangkan ya persiapan kami menyongsong hari pemungutan dan penghitungan suara yang jatuh 9 Desember 2020 sebentar lagi ya tidak begitu lama lagi mungkin juga dalam hal nanti ya kami para komisional KPU yang menaklanjuti ya sejumlah persiapan yang telah dilakukan termasuk dalamnya perkembangan terakhir hasil RDP di KPU bersama DPR dan Peguntah juga bersama Bawaslu kami mohon doa semoga segala sesuatu ya sumbang pikir gagasan saran masukan yang sepanjang KPU ini dapat memperkaya matri-matri dan bahan-bahan yang sudah disiapkan dan pada akhirnya dapat kami formulasikan dengan sebaik-baiknya demikian Bapak-Ibu yang dapat saya sampaikan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama pendengaran webinar ini dan mohon izin sedikit ya bahwa kami juga sedang mempersiapkan sejumlah program sosialisasi dalam bentuk webinar ya selain juga kegiatan-kegiatan perbatas yang dilakukan secara langsung mengingat situasi COVID yang ada saat ini jadi pada saatnya kami akan sampaikan dan mohon perkenaan Bapak-Ibu sekalian untuk kemudian nanti bisa hadir bergabung bersama kami demikian yang dapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh